Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Ini aku mau bikin sarapan Ini aku Punya ayam Ini aku kasih bumbu raci Kemudian kasih air sedikit Dan dinyalakan kompornya Diungkep sebentar Sampai ayamnya empuk Itu ayamnya aku beli Yang satu ekor tujuan Nah ini aku sudah cuci Tauge Kemudian ini sudah cuciapin bumbunya Bawang merah, bawang putih, sama cabai Ini mau aku bikin eseng Tauge Cabainya Kalau kalian mau pedas Itu pakai cabai Jawa Cabai Cabai domba Cabai rawit domba Nah kalau aku ini pakai cabai Sudah Rawit seperti ini Tidak pedas Nah ini aku Mau oseng Siapin wajan Kemudian ini kasih minyak goreng sedikit Ini aku pakai minyak goreng sovia ya Kemudian Kita oseng Bumbu yang sudah kita iris-iris tadi Kita oseng-oseng Nah ini kebetulan ayamnya sudah empuk Sudah matang ya Kita angkat ayamnya Ini ayamnya aku pakai satu ekor Yang ukuran tujuan itu Jadi dia tidak terlalu tua Dia ayamnya muda Sehingga empuk dan manis Jadi tidak terlalu lama Ungkapnya Untuk yang Ayam yang kecil Seperti ini Ini lebih empuk Lebih manis Dagingnya Nah kemudian ini Masih ada sisa Bumbu Raci Yang di wajan itu Nanti aku mau bikin Ayam kremes Jadi sarapan hari ini Ayam kremes Sama oseng tauge Bumbunya sudah Harum Kita masukkan Tauge Yang udah kita cisi tadi Ini kita oseng-oseng Kita oseng-oseng Tambahkan garam Kemudian tambahkan penyedap Aku pakai ajinomoto Kemudian kasih air sedikit Nah ini sudah matang Tauge-nya Kita angkat Kalau kalian mau campurin Dengan sayuran Yang lain Boleh ya Karena seadanya Aja di rumah Karena pagi-pagi Nah kemudian Wajahnya sudah Aku cuci Ini aku siapin Minyak lagi Pakai minyak goreng Sofiah Ini aku mau goreng ayam Yang tadi Udah kita ungkep Kita goreng Ayamnya Ini ayam satu ekor Tadi yang tujuan tadi Aku bilang ya Ini memang Tidak terlalu besar Tapi jajinya empuk Ini satu ekor Sama jeroan-jeroannya Juga ada ampelannya Juga Ini ada Sisa bumbu tadi Sisa bumbu ungkep Nah ini kita tuang Di piring Aku mau bikin kermesan ini Aku tambahkan Tepung terigu 3 sendok Kemudian Aku tambahkan Tepung maizena Satu sendok Kalau kalian Tidak punya Tepung maizena Kalian bisa pakai Tepung tapioca Atau kalian Mungkin sebutnya Tepung kanji Sama saja Kalau ini Aku pakai Tepung maizena Satu sendok Kemudian Disampur-campur Seperti ini Dilarutkan Dilarutkan Jadi encernya Seperti ini Dia encer banget Nah Biar jadi kermesan Encer banget Nah ini Kebetulan Ayamnya Sudah matang Sudah kering Memang aku goreng kering Nah Ini sudah Aku angkat Kemudian Saatnya kita Bikin kermesan Nah Seperti ini caranya Memang Tadi Adonannya itu Memang Encer banget Biar bisa jadi Kermesannya Tipis Dan garing Nah Ini sudah Angkat Satu Nah Jangan Seperti ini Kalau Nguangkan Karena Ini nanti Jadi Ngumpul Di tengah Nah Seperti ini Atau Kalau kalian Tidak mau pakai Sendok Bisa pakai Itu Dituang Ke Teko Kayak Ceret Kemudian Dituang Itu caranya Dicir-icirin Nah Kemudian Yang seperti ini Ini Jangan sampai Gosong kali Jangan sampai Coklat kali Kekuning-kuningan Seperti ini Sudah cukup Nanti Walaupun Diangkat Dia masih Proses Memasak Jadi nanti Biar Pas Matang Kita angkat Sudah Nah Ini Sudah siap Sarapan Tapi Ini Kurang Sambal Aku Sudah Nggak Sempat Lagi Bikin Sambal Karena Ini Sudah Setengah Tujuh Sudah Harus Waktunya Siap Siap Mau Berangkat Ini Aku Sarapan Ambil Tauge Kemudian Ambil Ayam Ambil Kermesan 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 Kalian Boleh Juga Dihancurin Biar Lebih Lembut Tapi Ini Aku Nggak Aku Hancurin Begini Sajanya Nah Ini Mari Kita Makan Kita Coba Makan Sarapan Hari Ini Walaupun Tidak Ada Sambal Tidak Apa Apa Ini Enak Banget Sarapan Yang Simpel Tidak Sulit Bukan Bikin Ayam Kermesan Bu Nya Juga Dari Tunggu Untuk Tadi Jadi Praktis Masak Satu Satu Dan Simple Cepat Matang Mantap Enak Banget Jangan Lupa Like Jangan Lupa Like Jangan Lupa Subscribe Semoga Channel Semakin Berkembang Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Kalian Dan Memberikan Inspirasi Ini Mantap Sampai Jumpa Di Video Berikutnya What Terima kasih.